Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Pemirsa kali ini saya akan bagikan tip membuat bolu jeruk sun kiss Yang aromanya itu segar sekali pemirsa Bentuknya atau teksturnya cantik dan lembut Enak rasanya ini pemirsa Ini akan saya perlihatkan tekstur dalamnya yang setelah saya iris Hmm bolunya sangat lembut Warnanya cantik dengan kuning-kuning dari jeruk sun kiss Ini ya kapus-kapus sekali Oke untuk tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang perlu kita persiapkan Yuk langsung saja ikuti videonya Ini saya siapkan jeruk sun kiss hanya setengah dari satu buah tadi ya Sudah saya iris Nah ini akan kita ambil air dari perasan jeruk sun kissnya Nah ini kita ambil kurang lebih 3 sendok makan Ya jangan terlalu banyak Lalu kita masukkan ke dalam gelas kecil seperti ini Nah ini ya Untuk kita jadikan bolu jeruk sun kiss Kita siapkan wadah Kita masukkan gula pasir sebanyak 100 gram Atau 5 sendok makan Dan 3 kuning telur Kita masukkan Nanti untuk resep saya tulis di deskripsi book ya Kemudian kita tambahkan 1 putih telur utuh Ini kita masukkan Satu sendok teh SP Kita tambahkan setengah sendok teh panili bubuk Lalu kita masukkan air jeruk sun kiss tadi Belum sudah harumannya itu segar sekali ya gue bisa Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu Sedang dan tinggi Kurang lebih 7 sampai 10 menit Nah kalau sudah kental berjecak seperti ini Kita hentikan mixernya Adonannya ini sudah mengembang Lalu kita masukkan ini kulit jeruk sun kiss tadi Kita paru dengan parutan keju Ini sedikit saja Untuk menambah dari aroma dan warna Bolu jeruk sun kiss ini Nah ini seperti ini ya Kuningnya alami Tapi sedikit saja Jangan terlalu banyak Nanti rasa akan berubah Oke seperti ini saja Dari setengah kulit tadi ya Ini kita ambil Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan tepung terigu Ini saya saring dulu Atau kita ayak dulu Tepung terigunya sebanyak 80 gram Atau 8 sendok Lalu kita masukkan Susu bubuk 1 sendok makan Kemudian tepung maizena Juga sama 1 sendok makan Oke 1 sendok makan merunjung ya Untuk tepung maizena Kemudian kita beri baking powder 1,4 sendok teh Baru kita ayak Oke Kita mixer kembali Oke Sebelum kita mixer Kita aduk terlebih dahulu Seperti ini ya Supaya Adonannya tidak berterbangan Baru kita mixer kembali Asal tercampur rata Baru terakhirnya Kita masukkan margarinnya Sudah kita cairkan Sebanyak 75 gram Kita masukkan Kedalam adonan Kembali kita aduk rata Dengan sepatula Dan kecepatannya rendah Nanti kita akan tetap Membantunya Dengan menggunakan Sepatula ya Supaya memastikan Tidak ada Margarin yang mengendap Dalam adonan Oke Cukup sekit saja Untuk mixernya Lalu kita aduk kembali Dengan sepatula Nah kalau sudah Kita sisihkan terlebih dahulu Kita mempersiapkan Ukuran loyangnya Ini ukuran loyang 20 Yang sudah saya olesi Margarin dan tabung terigu Kita masukkan Adonannya Nah untuk meratakan adonan Bisa kita gunakan Tusuk sate seperti ini Ya tujuannya Mengurangi gelembung-gelembung Yang terperangkap Dalam adonan Oke Seperti saja Lalu saya akan Tambahkan untuk toppingnya Ini adalah sukade Cukup kita taburin Di bagian atasnya saja Ini Nah adonan siap Kita panggang Ini panggangannya Sudah saya panaskan 10 menitan yang lalu Saya menggunakan oven tangkering Yang mana panasnya ini sudah merata Baru kita masukkan Adonannya Bolu Jeruk santi yang sangat segar Kita panggang Kurang lebih 45 menit Atau sampai matang Kita tunggu Oke Nah ini Nah ini pemirsa Bolunya sudah kita panggang Selama 45 menit Dengan api besar Pada 5 menit terakhir Ini cantik ya pemirsa Nah ini Bolu jeruk santi Isnya sudah matang Kita sisiri dulu Warnanya sangat cantik ya pemirsa Kita pindahkan ke wadah sementara Untuk mengurangi Wadah panas Nah ini akan kita lihat Bolunya Bismillah Alhamdulillah pemirsa Bagus sekali Warnanya Cantik Pas tidak gosong ya Nih lihat nih Mantul-mantul Oke kita pindahkan ke piring Terlebih dahulu Sebelum kita iris Hmm Cantik sekali Bolu jeruk santi Sangat mudah membuatnya Pemirsa tidak harus beli Di toko roti Oke ini akan saya iris Akan saya perlihatkan Kepada pemirsa Tekstur bagian dalamnya Oke ya Lembut sekali pemirsa Ini kita ada minan Menggunakan banyak telur Yang bagian kuningnya saja Nah kita lihat ya pemirsa Teksturnya Nah Ini pemirsa Sangat lembut Harumnya Segar Dari aroma jeruk Sankisnya tadi ya Ini rasanya Akan saya coba cicip Lembut sekali Ingin segera saya Coba untuk mencicip Ini pemirsa Bismillahirrohmanirrohim Hmm Lembut Lembut Segar Aroma jeruknya enak Mantap Lembut sekali ya pemirsa Nih Cantik Bolunya Demikian pemirsa Tip membuat Bolu jeruk Sankisnya Silahkan Dicoba di rumah Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Setelah menyaksikan video Silahkan diberi like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu terbaru Dari Enrosmarina Terima kasih telah menonton Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton